Intro Baik Assalamualaikum kembali bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan kebetulan Saat ini saya sedang berada di ruang kerja di rektur utama BUMDES area kemuning desa Kadoela Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan Diketahui di RUT BUMDES ini sangat populer dengan pengelolaan objek wisata Telaga Biru Cicirem dan Kelam Renang Cicirem Nah untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh di RUT Terutama mengenai libur lebaran di kawasan objek wisata Telaga Biru ini Pak bisa dijelaskan Pak mengenai semasa libur lebaran bagaimana Pak untuk jumlah pengunjung ataupun apa sih yang ditawarkan manajemen terhadap pengunjung sehingga memang tidak sepi daripada pengunjung disini Pak Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Terima kasih Mas Sipai Ini mengenai libur kemarin di lebaran di RUT 3 Alhamdulillah wisata di Kadwela ini dibanjiri pengunjung yang terdiri dari dua objek wisata yaitu Telaga Biru Cicirem dan Saiblet Kami bundes memang melakukan berbagai inovasi karena wisata Di wisata khususnya kalau tidak ada inovasi ataupun kita memperbaiki fasilitas yang ada Tidak akan kita bisa mendatangkan rasa kuas dari pengunjung Alhamdulillah pengunjung yang di Telaga Biru Cicirem dan Saiblet Kami berkomitmen terus memperbaiki dari mulai kita pelayanan, fasilitas semuanya Insya Allah terus kami perbaiki Ada pun dari masalah tiket kami memang tidak menaikan ataupun bagaimana kita memang yang berlaku di Keseharian yang tiket masuknya yaitu Rp15.000 untuk Telaga Biru Cicirem Untuk Saiblet Rp15.000 untuk dewasa, anak-anak Rp10.000 Itu fasilitasnya memang kolam renang dan lain-lainnya seperti itu Kemudian Pak jumlah wisata Pak per hari ini berapa banyak Pak sejak Lebaran kemarin Pak? Memang dari wisata Telaga Biru Cicirem ini kita buka Ibaratnya tidak ada liburnya tiap hari dari mulai puasa sampai hari Lebaran pun memang kami buka Tapi kami buka sekitar jam sepuluhannya Itu pun pengunjungnya sekitar kurang lebih delapan ratusan lebih Dapat ratus ribu Pak? Dapat ratus orang di hari pertama Untuk hari kedua bisa meningkat bisa ada 4.000 kurang lebih segitu Terus makin meningkat dari hari ke hari Nah jadi pas di burung kerja mungkin agak menurun ya Tapi alhamdulillah terus berdatangan karena masih ada liburnya sekol Ya mungkin yang datang ke desa Kadwela khususnya itu sekitar 14.000an sampai hari kemarin Belum termasuk sekarang ya Pak? Belum termasuk yang hari ini seperti itu Karena sedang berlangsung juga sih Artinya untuk tiket masing-masing sama berarti Pak? Dari Telaga Biru kemudian objek wisata sederhana juga? Sama kami memang tidak menaikkan tiket Kita memang tiketnya 15.000 rupiah Pak kemudian ini soal Telaga Biru Pak Memang kan sudah tidak asing Pak bagi wisatawan dimanapun berada Nah ngomong-ngomong soal wajah baru Pak Ini ada apa aja sih Pak setelah mendapat perhatian dari pemerintah ya Pak? Memang kemarin kita ada perhatian dari pemerintah daerah, provinsi Ada bantuan penerima manfaat Yang kami sebagai pengelola menyarankan Dan memberikan arahan agar wisata ditata dengan tidak lepas dari keasliannya yaitu alam Tapi Alhamdulillah dibangun kemarin yaitu satu pada penataan jembatan, pembuatan jembatan Terus kesembatan yang besi itu Terus yang kedua itu Wahana anak, permainan anak Ada yang ketiga dermaga Yang keempat itu Kita membangun akuarium Yang akuarium super besar Terus ada gesaus Terus ada pendopo Penataan dan parkir Ada pun untuk kotej memang sangat dibutuhkan Tapi karena kami memang belum ada kesiapan untuk pelengkap Kayak kasul, DP dan lain-lainnya Belum dan penataan lingkungan kotejnya itu sendiri Ya tapi Alhamdulillah pada dasarnya kami terus melakukan inovasi Sisi lain juga kemarin di waktu bulan kuasa Kami sebagai pengelola Bagaimana kita memanjakan pengunjung Dan apa yang pengelola kami pun membangun Duilet lagi sebanyak 8 pintu Yang dua di antaranya itu duilet duduk Karena banyak sekali pengunjung kewisata Telaga Biru Cicerem ini Yang mudah usianya lanjut Jadi dibutuhkan untuk duilet duduk Seperti ini Pak terlepas itu Pak Untuk fasilitas di Telaga Biru Pak Dulu kan pernah dijadikan tujuan camping juga ya Pak Ya Bisa diulang Pak Jadi untuk di Telaga Biru Cicerem ini Kami memang menghilangkan si tidak Tapi memang lokasinya udah Gak bisa ada pun mungkin bisa satu atau dua tenda Tapi kami lebih diarahkan lagi ke Wisata yang baru Pengembangan dari Telaga Biru Yaitu di Said Den Yang pemandangannya lebih indah untuk camping Kami pun menerima camping Ada camping keluarga Camping sekolah Kami pun Sekarang ini telah mengembangkan lagi Untuk dihususkan untuk camping anak-anak sekolah Ini dan kita juga udah Udah mempersiapkan rahannya Dan udah agak tertata tapi belum maksimal Karena disitu mungkin insya Allah waktu dekat ini Kami akan membangun tujuan lagi Dan sarana lainnya pelengkap untuk Sarana camping anak-anak sekolah Seperti itu Berarti untuk objek wisata Said Den Itu yang terkenal dengan perosotan terpanjang itu Pak Iya betul Jadi Alhamdulillah Kami punya ikon di wisata Said Den Itu perosotan terpanjang di Kuningan Seperti itu Pak selain kolam renang Pak ada fasilitas apa sih Pak Itu kan pengunjung juga yang kepo soal vila itu Pak Ya memang kami ini terus berinovasi di wisata yang baru ini Karena banyak sekali apalagi mungkin dari awal dibuka ya Itu banyak sekali pengunjung yang ingin menginap Karena kami ingin keterbatasan dengan dananya ya Karena itu memang kami bangun murni dari BUMDES Hasil laba usaha dari BUMDES Jadi kami pun membangun sebelum maksimal pun kami udah biar perang Karena kita bagaimana mensyiasati pendanaan Supaya itu bisa terwujud tercapai Kami pun berencana yang membangun apa Kotej atau pila itu sebanyak 6 unit pila Tapi baru terbangun satu Kedepannya insya Allah mungkin kami akan melengkapi pila-pilanya Karena banyak antusias wisatawan yang datang ke desa kami ini Untuk memanjakan dirinya di daerah Kadwela ini Karena memang identik dengan alam pedesaannya Seperti itu Jadi insya Allah kami akan membangun resto Terus membangun pila Dan ada yang masih cita-cita saya yang belum yaitu mini juk Jadi wisata edukasi untuk sekarang juga udah mulai nanam Ada pohon apel, jambu kristal, dan jeruk Nanti kedepannya kalau memang itu kita ada namanya untuk edukasi dan persiapan untuk wahana anak-anak TK Dan kita edukasi seperti itu kedepannya karena lahan kami memang masih ada Ya doakan saja kami sehat dan terus berinovasi untuk membangun desa kami supaya lebih sejahtera Pak kemudian selama liburan nih saya dapat informasi katanya melibatkan banyak karyawan juga Pak Bisa dijelaskan soal itu Pak Memang kami ini Bung Desa Raya Kemenin ini bagaimana menghidupkan ekonomi di desa Bagaimana kita menggali potensi yang ada untuk masyarakat bisa bekerja di desanya sendiri Alhamdulillah di libur lebaran ini kami dengan banyaknya pengunjung dan lain-lainnya Kami ini sehari bisa di Telaga Biru Cicaram ini sebanyak 120 orang lebih yang bekerja Itu hanya di petugas kalau kita total semuanya yang bekerja di yang beraktifitas di wisata Antara Sidlen sama Telaga Biru ini Alhamdulillah menyerap tenaga kurang lebih 300 orang per hari dari mulai Karena pedagang di Telaga Biru Cicaram ini yang tadinya hanya satu dua atau dua orang Menarik lagi mempekerjakan orang sini lagi dengan satu warung ada yang dua ada yang tiga Jadi total per hari yang bekerja di lingkungan wisata baik di Telaga Biru Cicaram atau Seiden itu Sekitar 300 orang lebih 300 orang yang bekerja di desa sendiri seperti itu Untuk penambahan karyawan dari hari biasanya berapa banyak sih Pak? Dari hari biasa untuk di Telaga Biru Cicaram ini bisa sampai sekitar 80 orang Untuk kami sengaja melibatkan semua unsur masyarakat baik itu yang datang dari perantauan Kalau memang dia bahu-membahu ikut menyukseskan dan bekerja di lingkungan wisata ini Baik tua, muda, kakek memang tidak silakan Kemudian untuk sedelan berapa Pak? Sedelan itu per hari sekitar 30 orang 30 orang yang bekerja itu hanya tenaga kerja Lain dengan para pedagangnya Memang kalau para pedagang di Saidland ini kan Hanya warung-warung Bumdes saja Tidak untuk umum dalam artian Karena untuk mereka, untuk masyarakat sudah disediakan di Telaga Biru Cicaram Jadi untuk di Saidland ini memang itu untuk semuanya Bumdes yang mempekerjakan sehari sekitar 10 orang Itu pedagangnya Yang tenaga kerjanya sampai 30 orang Jadi total kalau aktivitas di K2 ini 300 orang lebih tiap harinya untuk yang dipekerjakan di sini Selama musim lebaran Semasa musim lebaran Dan memang gajinya juga berbeda Kami menggaji satu orang itu 100 ribu Jadi Sehari berapa Pak? Sehari kalau kita gaji sekitar 15 jutaan lebih untuk gaji karyawan saja Seperti itu Lain halnya kita kalau kopi, minum kita sediakan Seperti itu Berarti untuk hari-hari biasa dia akan normal 120 ya Pak? Kalau hari-hari normal, hari biasa memang kita kan sistemnya rolling ya Jadi sekitar 120-an lebih yang di Telaga Biru Cicere Kalau yang di Saidland kurang lebih rolling-an juga 20-an Pak kemudian ini Dengan kehadiran Bumdes Pak yang memang sudah terkenal dengan objek wisatanya Pak Pengelolaan objek wisatanya Katanya sudah memberi kontribusi kepada desa lebih dari ratusan juta itu Pak Ya Alhamdulillah kita bisa memberikan tambahan penghasilan untuk desa untuk membangun desa dan lain-lainnya Kita yang tahun 2021 itu selama 4 bulan itu 586 juta Lain lagi dengan kita langsung memberikan ke masyarakat, membantu masyarakat sekitar 126 juta Jadi kami ini Bumdes menggelontorkan dana sosial dan PADS itu sekitar setahunnya 600 600 selebihan ya sampai 650-an lah kurang lebih 640 Lain di 2022 kami juga ada kenaikan PADS Jadi sekitar 526 juta kurang lebih seperti itu CSR-nya yang langsung ke masyarakat kita sekitar 132 Jadi totalnya kami bisa ke masyarakat dan desa itu per tahunnya di atas 600 terus Alhamdulillah rezeki untuk masyarakat desa Tanduela dan untuk pemerintah desa Biar lebih mensejahterakan bisa membangun desa seperti itu Pak selama kunjuan berlangsung Pak dari wisatawan darah manapun Pak Ada kritik saran gak sih Pak yang memang menjadi kepuasan ataupun PR manajemen ini Pak? Kalau kritik dan saran memang banyak Memang kita tampung semuanya Karena kita juga tidak terlepas dari kritik saran Supaya wisata ini bisa berdiri dan digemari oleh para wisatawan Ada pun kekurangan yang kita perbaiki Ada pun apa yang disarankan kita dengarkan Dan kalau memang itu bisa terjangkau langsung kita realisasikan Karena prinsip saya teori tanpa aksi hanyalah mimpi Jadi kita memang semuanya dari awal dari mimpi Bagaimana kita memimpikan sesuatu supaya masyarakat ini bisa sejahtera dan bekerja di desanya sendiri Jadi BUMDES kami BUMDES area komunik yang saya pimpin ini punya slogan Dan teori motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi Jadi memang kita harus bekerja nyata tanpa Apa namanya Tanpa mengeluh atau denger omongan-omongan orang di luar Tapi yakin kita bekerja dan ingin memajukan desa kami sendiri Pak untuk sideline Pak Itu sudah berapa banyak Pak yang dihabiskan hingga sekarang cukup terkenal sudah itu Pak Ya untuk wisata sideline ini Mungkin kurang lebih ya sekitar 2 miliar ya Untuk di pembangunan wisata sideline Karena memang dari sewa sampai pembangunan Yang Alhamdulillah tidak melibatkan investor atau apapun Kita membangun juga hasil karya kita Desain dari mulai desain Apa kita semuanya dilakukan sendiri Ya Alhamdulillah Dengan kita juga banyak Apa namanya Yang memberikan motivasi Ternyata saya juga bangga bisa Banyak saran dari mereka memang Tertata dengan baik Dengan penataan rapi seperti itu Dan digemari oleh wisatawan Awalnya sempat dicemuk juga ya Pak Ya mungkin kalau namanya di masyarakat ya Isi kepala berbeda-beda Pemikiran berbeda-beda Tapi kita sikapi dengan baik lah Memang kalau ibaratnya memuaskan semua orang Tidak bisa Tapi bagaimana kita berbuat baik Dan menghasilkan Pendapatan untuk warga Untuk desa seperti itu Tapi Alhamdulillah Ya dengan bukti nyata Sekarang viral Dan banyak dikunjungi Ya itu hal biasa lah Kalau namanya masyarakat itu ada yang Berbicara mungkin hanya Sedikit Tapi ya sebagai acuan juga kita Jangan Jangan Istilahnya Apa ya Alergi dengan kritik Ya mah Itu sebagai pemicu kita Untuk berbuat Untuk berkarya Terus juga Pak Saya dengar juga kan Berdasarkan informasi yang saya terima Soal pembuatan itu tanpa gambar katanya Pak Ya memang kami bekerja siang malam Tidak mengenal waktu Kita tidak Pakai gambar atau apapun memang Atau tidak dari hasil karya kita Artinya Pembuatan itu memang tulis Apa Coret-coret mungkin Tertuju Bapak sendiri Betul Memang kami membuat itu dengan Apa Imaginasi Diri sendiri Dilaksanakan seperti itu Karena terus terang aja Saya disitu itu pembuatan Ibaratnya Dari pagi sampai sore Sampai mungkin Ibaratnya 24 jam Tidur pun Selalu bagaimana Untuk Supaya itu Digemari Karena Kalau prinsip saya Kita suka Dan mungkin orang lain juga suka Tapi ya Kita juga tidak Tertutup untuk Masukkan saran pandang Dari Dinas Dari manapun Tapi itu Memang murni Kita yang buat Senang Ketika membuat itu kan Memang Ketika Membutuhkan Jika memang Membutuhkan arsitek Bayaran cukup Pahal juga ya Pak Ya memang Saya juga berpikir Ngapain kita Membayar arsitek Membayar konsultan Hanya Ya kan Saya yakin Karena mungkin Untuk membayar itu Tidak Murat ya Mungkin Hanya untuk Yang arsitek Konsultan Itu mungkin Puluhan atau ratusan Saya pikirkan Mendingan kita Buat beli Semeng Gajih Karyawan Memang Itu semuanya Juga Bangunan Yang memperkerjai Warga kaduela Semua Tidak ada Warga lain Mungkin Ada tetangga desa Satu dua Tapi Kami mempekerjakan Semuanya Warga kaduela Dari mulai Penata Mungkin alat berat Aja yang Dari luar Dari Mulai ngebeko Di Maret Bulan Maret Kuasa yang Lalu Sesatu Tahun Sampai Bisa Kita buka Dengan Ya Alakadarnya Belum tetap Terapi Sedikit-sedikit Alhamdulillah Sekarang bisa Tetap Terapi Jadi mulai Buka Satu Desember Karena kita Juga Satu Desember Tahun Berapa Kemarin Tahun 2002 Ya Karena Saya Bagaimana Apa Mensiasati Supaya Dilengkapi Sarana Prasarana Karena kita Kan Tadi Saya Bilang Modal Sendiri Tapi Kami Men Siasati Bagaimana Bisa Mendapatkan Apa Namanya Modal Lagi Untuk Menataki Di situ Alhamdulillah Kita Sudah Sedikit-sedikit Tertata Dengan Baik Juga Pak Pak Im Juga kan Sempat Ditawari Sejumlah Bank Ya Pak Ataupun Lembaga Keuangan Itu Untuk Apa Pak Katanya Untuk Bantu-bantu Dalam Pengembangan Usaha Yang Sedang Dibangun Pak Im Sendiri Memang Mungkin Saya luruskan Ya Bukan Ditawari Ada Investor Yang Berbicara Kepada Kami Bagaimana Kita Kerjasama Untuk Membangun Saya Tapi Kami Memang Menolak Ya Kami Sebisa Mungkin Dengan Apa Yang Ada Di Kita Dan Tidak Sedikit Demi Sedikit Intinya Saya Tidak Mau Untuk Adanya Investor Yang Datang Ke Bukan Ke Desa Kami Tapi Menawarkan Untuk Pembangunan Saya Karena Untuk Pihak Perbankan Kami Pernah Ngobrol Memang Karena Bungdes Ini Belum Ada Apa Namanya Untuk Apa Namanya Kita Pinjam Uang Jaminan Jaminan Ada pun Ya Kalau Kurang Kurang Dikit Paling Kita Ada Pinjam Tapi Dengan Jaminan Kita Sendiri Karena Kalau Secara Lembaga Bungdes Ini Belum Belum Ada Yang Bisa Dijaminkan Pihak Bank Paling Kita Yang Menjaminkan Atas Aset Kita Karena Aset Yang Bungdes Belum Bisa Dijaminkan Paling Pribadi Baik Terima 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 Wawancara Langsung Dengan Pai Im Selaku Dirut Pum Des Ayak Muning Desa Lalu Ayla Dicapotan Tersama Terima Lupa Like Subscribe Dan Share Terima kasih.